ini berarti harga penghabisan udah makan pura atau belum Rp35.000 ini tentunya nanti kalau temen ini prostek diajarin ngomong ya ini emang cuma segini doang ada lagi murai batu 175 Rp100.000 3 ekor ini calon-calon bisa ditukar sama Avanse 450 ini udah ekonomis banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada hari ini dua sekawan kembali lagi ke Pasar Burung Pramuka dan kita lokasi ada di Lantai Dasar jadi buat temen-temen yang belum tahu Pasar Burung Pramuka ini ada ide Matraman ikutnya Jakarta Timur sebelum mulai Admin selalu mendoakan buat temen-temen semuanya mudah-mudahan tetap dalam kandung sehat diberkakal rezekinya dilancarkan rezekinya dan dilancarkan kita terakhir kias ini sekitar wah udah lama 2 minggu yang lalu kita langsung semuanya ketemu sama-sama pemilik atau owner kiasi ini Assalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam ini puasanya semangat Mas ya semangat banget bolo jadi hari ini di kias mas ini ada di burung air wajah Mas Nih nanti kita review bareng-bareng biar makin penasaran bolo terus bisa melayani kirim sampai kemana aja kirim-kirim area Jaboditabek bisa COD seluruh Indonesia transfer dulu baru baru kita kirim bosku kalau ada mau tuker tambah tuker tambah kita langsung bawa cek kios yang penting burung sehat no minus kalau minus tak suruh balik terus kelebaran nanti buka seperti biasa gimana masuk lebaran buka teman-teman eh tutup bos nah amin buat tutup amin satu tutup amin satu tutup ya terus ha lebaran hal barang itu untuk bolong kita selatuh rahmi Oke berarti hamin dua baru buka ya eh plus dua baru buka ya siap langsung kita lantai masa ya hehehe pertama kita dari burung play siapa mas deh itu udah play si pacitan bulung jagun pacitan juga harga jualnya berapa sih harganya 110.000 tentu lain jantan tulen 110.000 betina 100.000 bulung udah berapa hari Mas udah empat harian empat harian yuk udah aman lah ya ini yang betina Mas Oh ini bisa jadi yang ditalian ini betina ya betina ini harga 100.000 100.000-an eh pokoknya ini keterdian masih aman ya aman tuh anti monopoli anti monopoli pacitan only bos hahaha monopoli jadi sekarang kita ke play si bus Tommy masa yuk ini harganya berapa yang mana tinggal tiga ekor nih itu warganya 50.000 tiga ekor 50.000 tiga ekor ini berarti harga penghabisan ya biasanya satunya 30 bos oke terus kebagian bahwa Mas ya ada burung pentet-pentet dulu informasi kiriman dari mana masih Jember Jawa Timur Jember Jawa Timur Jember Jawa Timur ini kan ada yang mulus ada bondol harganya bagaimana loh harganya beda bos yang muncul berapa soalnya kita dapetnya juga beda yang targai 120.000 yang mulus yang bondol kena 90.000 kepalanya cukup hitam-hitam hitam-hitam bolok habis ngedos habis ngedos iya atau kesawahlah ya hahaha ya cool terus kebagian Bapak Masnya ada burung seriguning abu ya seriguning abu bolok yang dari Jawa Jawa masih muda burung masih muda banget ya Iya jadi kelihatannya baru pastol-pastol masa pastol-pastol baru puluh SMK merantau ke Jakarta ini harga jualnya berapa nih harganya kena 120.000 aja bos ini udah terjangkau banget banget masih muda banget kalau yang dewasanya kan 100 lebih murah lagi ya ini masih 120 masih muda banget masih kuning banget udah paruhnya ya berikut kita ke burung jongkangin Mas ya cuman berapa nih jualan harganya 60.000 bos udah makan pura atau belum itu kasih campur campur udah lama udah lama itu udah aman lah ya Iya ini sebenarnya ada burung mulai batuan udah mapan harga jualnya berapa nih harganya kena dua setengah dua ratus lima puluh sekarang harganya udah terjangkau banget mas ya peternak udah pada makmur atau gimana nih apa peternak udah pada makmur berarti ya pada umroh semua bos ini sebelahnya burung dimoli aww ya aww bos bos ini harganya berapa nih harganya 35135.000 satu waduh ini jantannya enggak ada Hai betina yang jauh betina yang jauh betina jawa harganya berapa nih harganya kena 120 120 biasanya 200.500 kenapa murah meriah banget karena Hai apa namanya tunggu ya Oh iya yang bagian belakang tapi ini yang jantannya enggak ada habis sekarang kita ke burung anis kembang ini harganya sekarang 100.000 saja bos nih hutan apa ternakan sih ini hutan-hutan tapi udah makan pura makan pura burung juga udah kelihatan seputan pengen bergahir ke sebelah mas ya ada burung becu atau kacermin ya iya nih jantan kondisi Bondol harganya berapa nih harganya 170 170 udah berapa hari burung disini udah dua minggu udah aman lah ya ini sebenarnya lagi murai hutan jantan betina sih betina tapi udah mapan mapan berapa nih murah hutan 300.000 saja bos 300.000 rupiah emang cuma satu ekor satu ekor aja jadi enggak ada pilihan lain ya ke bagian ujung atas masnya ada anis merah ya ini murah hutan satu ternakan muat setan harganya harganya kena 430 emang cuma satu ekor satu ekor jadi lagi-lagi ada pilihan lain ya berlanjut lagi mas keburu cucak ranting jantan ranting jantan nih bik udah lagi dorong ekor burunya gede banget ya gede banget bos harganya mahal atau murah mas harganya kena seratus enam puluh ribu yang mulus yang Bondol 150.000 bos ya masih terjangkau lah ya ini kurang lebih hari ini stok ada berapa ekor mas stok ada 10 ekoran bos pada dorong ekor ya Iya ini juga ada yang ada yang aww aww siap ewe bos ini harganya aww berapa nih nih hijau milih apa ranting sih itu hijau ini iya hijau milih betina ini berapa nih jemini betina Hah kalau beribu sekarang kita ke burung cucak kinewani tapi betina ya betina ini betina harganya berapa nih harganya kena 150 bos 150.000 tuh kita lagi limaan banyak mas ya yang banyak teman hari ini yang ketina bos yang ada bos jantanya nggak ada jantanya besok lagi bos berlanjut yang diatas masnya ada burung dari Papua ya ya tituhi berapa nih mulus 700 selain gua udah makan pur-puru itu bunyi bos harian bunyi ini akhirnya berbunyi stok ada stok ada satu-sok ada satu-sok ada mas nih cak mas dari Papua juga ya sucak masnya berapa nih asalnya kena 650 sudah makan pur-puru semua soalnya perawatan jadi burung-burung kondisi lah ya kondisi banget disini udah sebulan bos sebelahnya gini ada burung mas ran ya atas tembak informasi dari mana nih yang bunyi mas ya informasi dari dari Bengkulu bos bengkulu harga jualnya berapa nih harga jualnya 370 bolio itu berlaku-laku-laku sama bondel 36 lah apa-apa berlangkit mas ke bagian luar mas oh ini ada burung kebudang yang dari mana mas nih ini yang pedang dari Bali Mas dari Bali besok lagi banyak banget Mas ya banyak banget ya kan Oh ini kan tentunya ada mulus ada bondol Mas wah ya banyak mulus banyak bondol mausnya harganya mau gimana harganya yang yang ngurus 250.000 net kalau yang bondol 24 ada lagi ada lagi ada lagi full ya Wah ini selain ke ujung ada bisa-bisa bisa sejam kalau kalau sambil terus ini masih muda ya iya ya kan paruhnya masih hitam ya total ini tentunya nanti kalau teman-teman mau berhasil lebih murah lagi ya tinggal dicet ke nomorannya Mas ya yang ada di atas layar Oke pojok sekarang kita berlanjut ke bagian dalem Mas ini ada burung mureh Papua ya mureh Papua atau teot ini mulus banget harganya berapa masa masih yang mulus 70 kalau yang ekor-ekor agak rusak-rusak 50 burung udah berapa lama masih burung udah semingguan sama satu mingguan sudah aman layar kondisi daya dan hari lebih banyak mas ya sekarang kita ke burung mahtron lagi mas ya ya kita tunggu ya Iya mas ini untuk tidak lagi banyak mas ya banyak banget lagi musim Mas lagi musim Iya ini jantan-jantan semuanya mas jantan semua ini sebagainya ada yang emang lejinak terus ragin bunyi mas ya ini tuh jenak bos jenak ragin bunyi harganya berapa sih yang bunyi ini harganya kena 1,7 1.700 jenak udah ragin bunyi ya ini tuh rawatan kualitas ya ini jadi buat teman-teman ya udah tinggal moles-moles dikit ya kayak gini ya aku berapa teragin bunyi Mas ya ini dari sebanyak ini enggak ada yang petinda Mas saya jantan semua bos terus yang dikandang ini yang gimana ini yang sudah pilihan bumi mas pilihan bumi juga harganya sama beda harganya beda-beda sedikit Allah ya ini berapa ini buat nutupin pakan Mas jadi harga 18.50 yang ini satu juta lah halus 20 orang itu kira dikandang mentahannya ini ya di paket bos bisa satu bos sekarang bisa mahal ya bisa menyiarnya susah mahal lagi sekarang kita ke burung mahtron lagi mas ya ada Yuhina Kalimantan ya Iya harganya berapa sih harganya 230 mas misal lagi full banget mas ya full sekarang tuh Hai terus kalau ini sebelah lagi itu biu mas biu belah mudah hutan dari anak ini yang dari anak-an baru dari loloh tapi udah pada mandiri sangat man sekarang udah otw teman kita dilolohin bisa omasih visual kalau mandiri paling punya gini ini bos berbiasa ingat taruh dalam kalau pengen jinak ya harus sering diloloh ya walaupun mereka udah mandiri kira-kira harga jualnya mau berapa nih 1,8 1.800.000 ya Oh ini prospek diajarin ngomong ya diajarin azan bisa ya betul ini stok hari ini tinggal nemaikor yang ini ekor ya tapi hutan ada paling kita yang anak-anak yang hutan pesada juga anak-anak hutan maksudnya gini ya lepasan jadi yang lebih maksud anak-anak hutan tuh cengkirnya belum kelihatan tetapi ini dari hutan itu masyarakat bukan dari lolohan gitu ya harganya berapa kalau yang ini harganya 13 bos tapi yang ini udah mulai makan pun kelebihannya kalau yang dari hutan kalau yang dari ternak lolohan kita kan biasanya lebih pintar oke kalau ini suaranya lebih jelas lebih jelas kalau pas udah bisa ngomong misalkan ini kayaknya baru pastol kali disolongnya mas ya Iya mas asyarakat rotol masa satu-satunya ini rotol balan ya kalau pastikan jengkirnya udah keluar oke sampai sini masih prospek bisa diajarin ngomongin ya suh 1,3 bos gitu banget lagi ya terus ini burung serbentim sama karantil ini kerantil bos cuman bondol-bondol antenanya lepas harganya berapa nih untuk yang kerantil kita diangka 170 yang kayak gini ada-ada ekornya ratu non-santena kalau yang bondol-dol 150 kita udah boleh makan pur iya eh campur bos campur ini sebelah ada burung jalak rio-rio ini sekarang yang bahan agak jarang ya wah agak jarang ini harganya berapa sih kita harganya mulai dari Rp50.000 yang kayak gimana yang kayak gini loh bos nah Oh yang ini satu kakinya keram kakinya keram sehat makan lahat ini Rp50.000 terus kalau yang lebih samping kiri kanan kalau yang sehat normal 100% fit kena Rp120.000 Rp120.000 ini mas Pram kalau udah gacor wah suaranya mewah mas ya iya mas susah bos carinya ini emang cuma segini dong ada lagi iya ini kalau ke bagian atas nori red nori bos red nori harganya berapanya red nori harganya kena 11 Rp1.100.000 warna udah mulai mutasi cuman ini dia kena lampu kayaknya burung agak kaget-kaget kaget-kaget tuh mah satu ekor satu ekor lagi bisa terus di bagian pada burung anis merah mas anis merah anak yang mbapos tapi udah makan pur makan pur ini harga jualnya berapa itu harga jualnya 325 325 ini sama ya ini sebelahnya ada murai betina mas iya mas tapi trotol ya iya sekarang harganya berapa harganya kena 175 175 total betina murai batu 175 ini untungnya berapa mas ya wala ini mah cuma saya kalau di warteg mak oreknya mas oreknya doang ya buat tambahan aja iya ini jadi peternak udah pada umrah semuanya bagaimana maksudnya mungkin dengan 175 sebulan biaya jangkrik berapa waduh Aduh itu enggak ketemu mas ya ketemu muat semuanya ini sebenarnya burung cucak timur tapi yang tanduk masa iya harganya tanduk berapa nih ini harganya kena 200.000 mas tapi bukan bukan tanduk banteng bukan ya jangan memang kalau suara malah karena cakep lah sama secara ngomong hehehe ini sudah sama sama ini di atas ada strip yang dari Sumatera ya Iya masih muda-muda tapi mas ya harga jualnya harga jualnya murah meriah 100.000 dapat tiga 100.000 tiga ekor udah udah mulai makan milet atau belum makan milet dengan pisang bos odekasnya pisang sama manis-manis lah ya Iya ini ada cuca hijau petina tapi rajin dunia ya Mas ya udah mapan burung mau mapan banget harganya berapa nih ini yang siap di ewe kena 300.000 aja mas 300.000 rupiah kalau yang punya kaca hijau macetannya beli ini ini tempe langsung ya buat ngecas-ngecas lah ya emang cuma satu ekor sekarang kebangan lemas ini aja cuca hijau petina lagi yang bahan yang harganya berapa nih harganya 200.000 Oh yang ini 200.000an para bulu dah muta mutasi ya Oh ini jantan itu jantan harganya jantan berapa nih itu yang KTPnya Kalimantan mas yang itu harganya 530.000 530.000 ada berapa ekor satu ekor tinggal satu itu kesukaannya pedagang-pedagang biasanya ini ya jadi cukup yang ekonomis ekonomis oke terus kalau yang lagi ini itu PH PH yang kuningan itu PH kuningan kena 250.000 250.000 ini sama sama banyak masih lumayan banyak banyak banget kalau cair jura sih jadi hampir tiap tiga hari sekali turun terus yang dikeluarkan masnya ada burung apalagi yang bodi gede bos bodi gede bodi gede ini coba mas bisa boleh ditangkapi mas boleh boloh super-super banget Oh ini calon-calon bisa ditukar sama Avanza ini mas ya Brio lah ya ya kan dirawat matanya dirawat gacor digantung juara juara-juara mas kalau ditukar sama Brio enggak silahkan silahkan mangga bos akan berapa mas harganya harganya kena enam setengah bos yang bikin 650 jadi dari 650 bisa ditukar dengan hongga brio ini ya kalau Avanza iya satu-satunya ada yang dari Kalimantan ada ini yang ini dari mana sudah bertengah lagi yang KTP nya yang jember bosku jember punya banyak masih aman ya dibanding saja yang dekil-dekil 582 oke mau kelebaran masih aman juga aman sekarang kita ke burung cuca cungkol lagi mas jantan ya jantan yang dipromoin mas bisa dipromoin harganya berapa ini yang stok lama cuman berburunya agak kurus Oke harganya harganya kena empat belas tengah tapi loncat-loncat sehat sehat tuh loncat-loncat biasa tuh ya karena tinggal untungnya yang stok lama jadi satu juta 400 450 450-450 ini ada satu ekor ya ini kalau dibilang kurus tapi kok loncat-loncat aktif ya kan jadi stok lama lah ya makanya kan ini agak-agak kurus banget berarti kurus enggak kasih double makan biar sukit lagi karena mau apa namanya dia aktifnya masih ya kan sekarang kita kemuret rotolan mas ya Iya mas ini jantan jantan ini ekor ini panjang banget deh panjang banget mas ya kan ini dari indukan-indukan seperti gimana mas ini indukan ekor 21 mas ekor 21 21 ini terus jantan harganya berapa ini trotor jantan harganya 800.000 rupiah 800.000 rupiah rupiah jantan haril jantan mas suara daftar hitamnya tapi kadang-kadang ada yang apa namanya ada yang balik katanya jadi betina kan kalau gini enggak mau carang ya mas ya Oh ada pernah kejadian enggak pernah kejadian saya jual nih oke katanya jadi dua bulan jadi betina padahal saya nggak pernah jual gambling betina-betina gitu ya maka sekarang saya kasih tanda mas oh dikasih tanda ring ring double ring jadinya buat tanda gitu mas ya jadi misalnya mau balik ya emang bener-bener disini gitu kan oke 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 SUBK bahkan yang tadi Mas ya saya ekor agak panjang ya panjang tuh ekor ini emang real jantan Mas ya real makanya safety makanya warnanya sempat kecil buat pembelajaran aja makanya kita akan lebih safety lagi makanya sekarang ditandai ada kias sandy, ex peternak yes, sekarang ke bagian atas nasi dikadang bulat, ini yang berapa lagi? pastolan, pastolan ekor kurang lebih 18 harga hijauannya berapa nih? kena 14 bos 1,400 ini berlaku burja atau full set? kalau full set kena 5 kena 16 full set 16 kita ada berapa ekor? ada berapa ekor? ada berapa ekor? ada berapa ekor? kalau mas ada pilihan sudah pilihan lah pokoknya di atas nih kita kena kemudian terus ini keluarin punya apa lagi Mas? nah ini yang ekor ekor ekonomis ekor ekonomis berarti ekor 16-an gitu? ekor 16-an tapi pastol harganya ini berapa nih? harganya ekonomis 999 ribu 999 ribu 999 ribu 999 ribu lah ini udah ekonomis banget ya? ini burja atau full set? ini kalau full set kena 1 juta 50 ini udah harga ekonomis banget ya? jadi yang seperti ini mungkin jangan ditawar lagi kali ya? iya betul emang cuma satu ekor ekonomis oke Mas Endi oke ini untuk perisinya cukup ya informasi kedepan mas yang akan turun ke apalagi ini? paling informasi kalau untuk besok pagi itu dateng sucak Kinoy ini terus ranting sama apa namanya jenggot Medan akan turun yang Sumateraan jadi akan semakin komplik ya? itu saya izinnya mungkin hari Sabtu bos akan turun juga bodi-bodi besar ya? ini soal harga mas udah net banget atau masih bisa nego ya? sebagian ada yang net ada yang nego terus disini akun sosial medanya apa aja mas? kita meluncur di youtube bos namanya? kias burung sandy oke terus? untuk menayangkan video pembongkaran live streaming disana bos siap untuk tiktoknya kias burung sandy juga ada juga jadi buat teman-teman yang ragu tinggal diikuti sosial media tadi biar tahu historinya seperti gimana mas ya? betul jadi terima kasih banyak mas ya oke mudah-mudahan kias burung sandy semakin jaya amin terus semakin banyak pelanggan ya? amin bos oke teman-teman yang ditandu kias burung kias pas sandy yang berada di pasar burung permukaan antar dasar sekiranya cukup untuk lebih lengkap kita tinggal dikontak ke nomorannya bener-bener bermanfaat terbanyak terima kasih banyak yang menonton jangan lupa di subscribe wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh